Bawang putih berapa? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai mam, hai bunda, hai semuanya Alhamdulillah ya, kita jumpa lagi di channel youtube Peter Yanti Nah di video kali ini, aku mau share kegiatanku persiapan menjelang bulan ramadhan Kira-kira bunda udah persiapan apa aja nih menjelang bulan ramadhan Yang berhubungan dengan kegiatan rutinitas harian ibu rumah tangga Misalnya persiapan stok belanjaan untuk di dapur Ataupun persiapan misalnya membuat bumbu dasar Atau food preparation supaya pada saat sudah memasuki bulan puasa itu Kita lebih praktis ya untuk memasak Nah hari ini aku mau buat bumbu dasar terlebih dahulu ya Karena kalau udah ada bumbu dasar itu kita masaknya jadi lebih praktis Jadi tadi di awal aku udah beli bumbu dapur lumayan banyak ya Dan ini aku mau lanjutin untuk cari bawang merah dan bawang putihnya Untuk resep pembuatan bumbu dasar ala aku ya Itu bisa langsung klik saja kartunya di atas Karena videonya pernah aku share sebelumnya di tahun kemarin Jadi itu adalah bumbu dasar yang biasa aku gunakan sehari-hari ya Karena cocok untuk di segala menu masakan Dan hari ini juga aku mau beli beberapa jenis protein hewani ya Karena nanti aku mau sekalian mungkep Dan besok hari baru dilanjutkan dengan membeli protein hewani yang lain Kemudian langsung juga food prep untuk sayurannya Yang pertama ini aku mau beli ayam kampung Dan ayam kampung disini untuk harganya tergantung pada beratnya ya Ini yang aku pegang atau yang aku pilih ini harganya Rp65.000 per ekor Dan disini aku ambil 2 ekor Sementara kalau untuk ayam potong itu perkiraan harganya mulai dari Rp25.000 hingga Rp40.000 ya Tergantung besar kecilnya ayam Nah lanjut ini kemudian aku ngambil ati ampela Ayam kampung juga Ini sebanyak 6 pasang ya Jadi 6 pasang itu harganya Rp20.000 Hari ini aku ke pasarnya ditemenin oleh kakak Gali ya Karena tadi waktu pulang kerja Aku langsung jemput kakak pulang sekolah Makanya sekaligus mampir ke pasar ini Cuman kakak Gali itu gak bisa lama kalau diajak ke pasar seperti ini Makanya aku jadi sedikit agak buru-buru Dan ini aku hanya membeli beberapa jenis aja ya protein hewani Lagipula nanti aku mikirnya Kalau aku langsung sekaligus banyak beli protein hewani nya Aku gak punya waktu ya untuk ngebersihinnya Karena mau dibersihin sekaligus Jadi biarlah bertahap saja nanti Besok aku mau lanjutin lagi belanjanya Menjadi persiapan ramadhan di tahap yang kedua ya Jadi untuk yang penasaran Ikutin terus videoku sampai akhir Besok aku mau persiapan apa saja ya Dan untuk yang baru menemukan channel youtubeku ini Atau baru bergabung Jangan lupa dukungannya selalu Dengan cara Klik tombol subscribe, like, komen Serta aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaruku Untuk total belanjaan 2 ekor ayam kampung dan ati ampela Ini semuanya adalah 150 ribu rupiah Oh iya karena ini aku gak videokan keseluruhannya saat belanja Jadi kita lanjutkan saat di rumah ya Dan ini aku udah sampai rumah Kemudian aku juga udah bersih-bersih badan dan ganti pakaian Sekarang aku langsung mau bongkar belanjaan tadi ya di pasar Sebetulnya untuk perayaman dan ati ampela Tadi aku dibantu oleh pak suami ngebersihinnya Cuman disini gak aku videokan ya Jadi sekarang aku tinggal persiapan untuk membuat bumbu dasar terlebih dahulu Karena kalau udah ada bumbu dasar itu aku tinggal ngungkep saja ayam kampungnya Rencananya ayam kampung itu 2 ekornya mau aku ungkep semua Dan ini aku lagi nurunin food containernya untuk nanti aku mau ngewadahin semua hasil masakanku hari ini Dan ini aku masih setia ya dengan food container dari Tupperware Karena kalau ini masih bisa dipakai aku belum gunakan yang lain Kecuali ini udah gak bisa dipakai atau aku butuh lagi banyak food container Nah ini videonya aku ambil sebagian ya Jadi itu cabai adalah sisa dari stok minggu belakang Aku bersihkan ya untuk yang udah sedikit busuk itu aku pisahkan dan aku ambil yang bagus-bagusnya Untuk aku masukkan lagi ke dalam food container yang alas tisunya udah diganti Hari ini tadi aku belum beli cabai ya karena aku lebih fokus ke bumbu dasar kuning Bumbu dasar putih terlebih dahulu Sementara untuk cabai gilingnya rencananya besok mau aku lanjutin Jadi beli cabainya besok saja Apalagi tadi aku sedikit agak buru-buru ya karena kakak Gali udah gak tahan ya ke pasar Dan itu di food container yang kedua aku masukin kalau dalam bahasa Palembangnya ini adalah Cung Kediro Atau kalau dalam bahasa Jawanya kayaknya Ranggam ya namanya atau Ranggem Nah ini aku pilihin yang masih bagus itu aku masukkan lagi ke dalam food container yang alas tisunya udah diganti Tadi aku belum beli persayuran ya seperti yang aku bilang sebelumnya Jadi aku belum juga beli tomat Nah ini yang aku masukkan dalam penyaringan itu adalah bawang putih yang aku beli tadi Aku beli langsung bawang putih kupas ya supaya gak ribet ngupasnya Ini kata penjual tadi baru dikupas jadi belum terlalu lama Ini aku tinggal cuci bersih saja Dan lalu kemudian aku juga mau cuci bawang merah kupas yang tadi aku beli Nah untuk bawang merah kupas itu harganya setengah kilunya Rp18.000 Tadi aku beli setengah kilo Sementara untuk bawang putih ini aku belinya seperempat kilo harganya Rp9.000 Karena tadi waktu beli bawang merah kupasnya itu aku gak keliling Nyari ya yang ukurannya lebih besar Jadi senemunya aja Makanya ini aku ketemu bawang merahnya yang ukurannya kecil-kecil Cuman gak apa-apa ya karena ini juga mau dibuat bumbu halus Jadi bukan untuk bawang goreng jadi ukuran kecil gak masalah Sebetulnya rencana aku membuat bumbu dasar itu udah dari hari minggu kemarin ya Cuman dikarenakan ada halangan seperti yang aku ceritakan di video sebelumnya Maka hari ini baru bisa aku lakukan ya Jadi untuk besok hari kamis atau jumat Aku insyaallah lanjutkan untuk persiapan food prep dan milk prepnya ya Karena ini kan juga protein hewaninya Tadi baru aku beli 4 macam Dan untuk yang dibuat milk prep kan ada 3 macam Yaitu tempe, kemudian ayam, sama ati ampela Sementara kalau untuk telur kan itu cukup kita simpan seperti biasa Nah Alhamdulillah ini perbumbuan untuk bumbu dasar kuning Sama bumbu dasar bawangnya udah siap Jadi videonya aku skip saja ya Karena tadi aku sempat kepanasan Kemudian aku itu ganti pakaian biasa ya Dasteran pendek itu Dan ini aku lanjutan lagi Untuk ngeblender atau ngecopper semua bumbu dasarnya Yang pertama ini aku mau ngecopper bawang merah dan bawang putih terlebih dahulu Dan sebagian dari bawang merah bawang putih ini Itu mau aku buat bumbu dasar bawang Karena bumbu dasar bawang itu penting banget ya Bagi aku untuk numis, untuk buat sambel Karena nantikan untuk cabai gilingnya itu kepisah ya Dari bumbu dasar bawang ini Disini untuk ngecoppernya Aku menggunakan chopper C200 dari Mitochiba Nanti untuk link tempat pembelian chopper Mitochiba ini Aku taruh di description box ya Untuk bumbu dasar bawang ini Aku ngecoppernya gak begitu halus ya Karena memang sengaja supaya tekstur bawangnya itu masih kelihatan nanti Karena aku pengennya bawang merah bawang putih ini Sedikit agak kasar ya Gak begitu halus Makanya disini aku gak tambahkan minyak sayur Nah sekarang udah selesai ya Untuk perbawangannya Aku mau lanjutkan dengan sisa bawang merah bawang putih yang lainnya itu Dan mau aku campur juga dengan perbumbuan untuk bumbu dasar kuning Untuk bumbu dasar bawang ini Aku bikinnya gak sebanyak bumbu dasar kuning ya Karena bumbu dasar kuning itu paling banyak ya digunakan Kalau aku Biasa untuk misalnya ngebumbuin ikan Atau untuk ngegulai Atau juga misalnya untuk ngebumbuin ayam ya Untuk ngungkep gitu lah Nah ini aku mau lanjut ngecopper untuk bawang merah bawang putihnya Sekaligus juga nanti mau aku masukin juga Bumbu dasar yang lain seperti kunyit, cahe Kemudian ada juga ketumbar, ada kemiri Ya pokoknya resepnya nanti klik saja ya Kartunya di atas Tadi udah aku sematkan Atau bisa nanti cari di playlist tentang membuat bumbu dasar Nah ini perbumbuannya udah aku masukin semua ya Termasuk tadi longkuas Itu gak aku potong kecil-kecil ya Karena aku tahu kehebatan dari chopper mito ini ya Jadi gak perlu kita potong-potong Ini juga bisa ngehalusin batu es ya Jadi kalau mau buat es serut itu bisa pakai chopper ini Nah ini alhamdulillah ya untuk bumbu dasar kuningnya itu udah halus semua Tadi juga waktu ngecoppernya ini aku tambahkan minyak sayur atau minyak goreng ya Karena aku pengen untuk bumbu dasar ini bener-bener halus Sekarang waktunya untuk ngenumis ya bumbu yang tadi udah aku haluskan Ini yang pertama aku mau numis dulu untuk bumbu dasar bawangnya Karena tadi kan belum aku masukin minyak waktu ngecoppernya Jadi ini aku tambahkan minyak di dalam wajan Untuk tipsnya supaya awet bumbu dasar ini Jadi waktu kita tanak Itu harus bener-bener matang ya bumbu dasarnya Atau airnya bener-bener udah gak ada lagi dalam bumbu dasar tersebut Nah ini bumbu dasar bawang yang mau aku tumis Dan ini terus kita oseng-oseng kita aduk dengan api yang jangan terlalu besar ya Oh iya jangan lupa tambahkan sedikit garam ya di dalam bumbu dasar ini Karena garam juga merupakan salah satu zat yang bisa ngawetkan dari bumbu dasar ya Untuk ngecek tanak atau tidaknya ya bumbu dasar yang kita buat itu Kita lihat perubahan warna Kemudian juga waktu ia bener-bener matang itu biasanya ada letupan-letupan kecil ya Dan minyak yang kita masukkan tadi itu bener-bener udah keluar Karena ini menggunakan api kecil Jadi aku mau tinggal dulu sebentar aku mau ngiris pertempian ini ya Mau aku potong-potong ya sesuai dengan ukuran tempe goreng nanti Dan ini rencananya mau aku ungkep Kalau untuk ayam sama ati ampela tadi itu nanti tinggal ngungkep saja Karena udah bersih ya dan sudah aku simpan juga di dalam kulkas Selagi aku membuat bumbu dasar ini Alhamdulillah untuk bumbu dasar bawangnya tadi udah matang Dan udah aku taruh di wadah dan didinginkan terlebih dahulu ya Nanti baru dimasukin dalam toples kalau udah gak panas lagi Nah ini aku tumis dulu untuk bumbu dasar kuningnya Bumbu dasar kuning ini memang banyak aku bikinnya Dan ini tadi udah aku kasih minyak sayur ya Tapi kayaknya masih agak sedikit kurang minyak sayurnya Jadi tadi aku tambahkan lagi minyak sayur Karena menggunakan api kecil Jadi bumbu dasar kuningnya aku tinggal dulu sebentar ya Aku mau ngelanjutkan dulu untuk ngiris-ngiris pertempian ini tadi Karena belum selesai Jangan lupa untuk bumbu dasar yang masih di atas api Walaupun apinya kecil Sekali-sekali diaduk ya Supaya bagian bawahnya gak gosong Ini untuk bumbu dasar bawangnya udah dingin Jadi aku masukin langsung ke dalam jar atau toples kaca ini Nah kiranya sampai disini dulu videoku kali ini ya Karena ini videonya aku bagi menjadi dua bagian Supaya durasinya gak kepanjangan Jadi kelanjutan untuk video ini Yaitu milk wrap serta rutinitas aku yang lainnya Bakal ada di video selanjutnya ya Terima kasih untuk bunda Dan semua yang sudah menonton videoku ini hingga akhir Nantikan video youtubeku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah